Hai panas 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 penunggu masuk di kaburannya selamat datang tegal kekiri ke Subun ke kanan ke arah lurus alun-alun itu masih lurus tergal utama kita sekarang ke arah lurus tempat 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 dari wisata motil wisatanya Tegal Itu ada pemandian air panas musik atau owing musik Itu terletak di Kecamatan Bumi Jawa di Lerenggung Samet Sekitar 30 km dari Kota Selawi Keliling bareng Pak Wies saat ini ada di lapangannya Balai Desa Pakongan Seperti apa kegiatannya dan terima kasih atas like and subscribe-nya Terima kasih juga atas penerimaannya, saya tinggal di Tegal ini Tetap semangat dan selama pandemi, masker Kebetulan gak ada orang yang jadi masker-masker lepas Sampai ketemu, tetap semangat Ini adalah lapangan, lapangannya Balai Desa Lapangan Balai Desa Pakongan Oke guys, kita akan melihat kantor-kantor kepala desanya ya Oke, setelah lewat kita geser Oke Nah, kita belum ketemu, put megangin, biar gak pakai tangan ya Oh, tempori yang kuningnya gimana ya? Tempe kangen kuning ini ya? Nah, ini guys, namanya Kantor Kepala Desa Waduh Kantor Kepala Desanya guys Waduh, ya Kantor Kepala Desa Oh, ini bukan beliau Uff, nah ini dia Uduh Ini pisan Ini bilangnya ada bong ya? Di pautas Di pautas Di pautas Di pautas Di pautas Di pautas Dabung Di pautas Di pautas Dabung Situ nya dimana? Kafe nya ke mana? Belum Dengan Dabung Oh, ada bongis ini berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lidya kawan-kawan ini? Dari kita tanya di sini ya. Ini Samyasi, ini kiri, ini kanan kiri, ini Samyasi, buat gua. Oh, ini ada motor tuh. Nah ini bilangnya pasar pepedan Dulu di pasar ini namanya pasar pagongan Habis sekarang Ini berubah ya Jadi masuknya pepedan ini pasarnya Pasar pepedan Bisa gak Berubah ya Jadi masuknya pepedan ini pasarnya Bentor, beca juga masih banyak disini Pasar pepedan Nah ini bentornya mengalahkan Bisa gak Di jalur utama ini Jalur lewat tol belakang Lurus masuk ke potang Bentar Oke guys Depan ini Ini wilayah perbatasannya sebelah mana berarti ya Berarti sebelah Sebelah barat Nah sebelah baratnya pagongan ini Ada desa Kepandean Nah desa Kepandean Masih kecamatan Dukuturi Ngomong-ngomong tapi tempennya kanan kiri Kemana arah yang lembang Oke kalau gitu kita arah Ciputat Wah di tekel ada Ciputat bro Itu depan ada layak apa Kepandean ya Sekarang telah Ciputat Oh dia ditutup Ada pengecoran jalan Ya kalau gitu kita lurus aja lagi deh Kita masuk ke pandian Ini daerah perbatasannya pagongan ini Oke bro Disini kalau sore kayak gini Banyak yang sudah mulai buka nih Ini yang pada jajan-jajanan Yang ngomong-ngomong daerah sini Ini ada piscok Ada piscok coklat Nah jam-jam segini pada baru buka nih orang-orang Nah ada jalan semar Ini jalan remaja Ini kalau lewat sini Bisa jalan motong kesana itu Tapi sana metong Ini apa? Tep ada Tempe itu bikinnya gimana sih? Tempe itu bikin dari kedele Dari kedele Kedele terus dibungkus Nah dibungkus Dari kotak panjang Nah iya panjang Udah gitu baru dipotong-kotong Nah ini Ini kantor kepalaan Kepala desanya ini Sebentar ya Nah kacangnya itu yang namanya kedele Oke bro Ini kantor kepala desanya ya Kantor kepala desanya yang pandean Nah Waduh Oke sudah ketemu ya Kantor kepala desanya yang pandean ya Oke Kita putar balik sebentar Kita putar balik sebentar Sebentar ada motor Kita atret ya Kita sudah lihat pandean Sekarang kita memuter Masa Wuh Ada motor Motornya Masa apaan? Ada sini ping ya? Ya matanya ping Nah namanya jalan pangeran Konegoro Siapaan ini sah? Ini gue gak mau Jangan Dua Dapat Dua Oke Ini udah baru Ingat tiap ingat Rakyat adil makmul Pada Pasar pagi Pasar pagi Pasar pagi Pada yang satu Ada kudanya? Masa 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 Oke deh Ingat Kudanya ini Kudanya ini Namanya Kudapun Ini nama jalannya apa ini Nama jalannya Nama jalannya Jalan Ke pangeran bro Wah Ini Ini Ibit desa Oh Bilih Disini Banyak Dukan Kebun Bibit desa Tadi Siapa Namanya Jalan di bagi bangsa aku korban untukmu panjang Oke deh ayo namanya jalan apa nih Jalan Raja kepalian bro ada kebun bibit desa oke guys baru saja kita dengerin ada yang nyanyi di jalan yang depan ada mobil di ada mesin giling ada mesin giling lihat nggak ada mesin gini masuknya apa Oke guys baru saja kita dengerin ada yang nyanyi di jalan Pancasila Pancasila dasar negara Pancasila dasar negara rakyat adil makmur pribadi bangsa ku daun di sini ada debong demong wetan ini nah sebelah kanan ini debong wetan ini perbatasannya dengan dan pagongan itu di sebelah selatan berarti ya sebelah kanan ini debong letan ini Oke Gus waduh ya sawah-sawahnya sih banyak ya banyak lah Oke guys ini kita jalan ke Pandeyan rempatan kalau ke kiri sudah mulai masuk ke pagongan gua kita lihat Dede itu angsa-angsa itu angsa itu sebelah kanan Aduh Oke guys sudah ketemu perempatan ke kanan ke kiri lurus kita arah ke kiri dan kita sudah mulai masuk Oh hamper laundry nggak ada tanah kapling perumahan uh udah tenang seperti terus Oh arah singkil arah singkil 3 kilo ya kita ke kiri Aduh bro bro kita tasem lah ini 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 kan orang-orang yang depannya ke orang-orang itu nah depan itu oh tak beli orang-orang di sini aman bro nggak bayar parkir oh iya guys tadi kita sudah makan ya makan-makan coba makanan yang ditegalkan ada punggol ya lalu ada apa namanya Nasi lengkong masih banyak nih guys ada tahu macam-macam ini nah ini juga ada tempe lontong iya betul-betul kebiasaan orang-orang Tegal kalau jajan beli jajan ada dia makan ini namanya lontong ini tempe ini cabai kalau dikendari kan makan pisang itu pakai sambal ya nah di Tegal ini setiap makan pasti di lontongnya nah kalau gitu sebelum karena megangin coba ya megangi cabai senar ya yuk oke guys kita skip aja mukanya karena lumayan rewel hehehe jadi sambil sarapan berarti sarapan pagi ya ada tempe ada tempe atau makan makanannya selalu ada lontong nah sekarang kita coba kita coba nikmatin juga ya ini lontongnya ya hmm makannya banyak hmm hmm ini cabainya hmm untuk selesai sama hehehehe jadi satu lagi tradisi unik dari Tegal yang bisa Pak Awis perkenalkan buat semuanya ada satu kebiasaan yang bisa dikenal buat teman-teman yang lain oke ya ya ini makannya kita nikmati jalan-jalan lain sambil nikmati lontong ini jangan lupa ke Tegal cari lontong buat tambahan jadi setiap makan ini kalau cari lontongnya belum ditegal namanya oke ya ini satu tulisan yang perlu dipakai ini karena kita masih pandemi ya ini harganya satu lontong lontong ini 2.502 kalau gorengannya 2.000 2.003 2.003 hmm lontongnya kosong nggak ada apa-apanya hmm ada namanya lagi makanan tahu aci terus eh olos ya kemudian kadang kita nggak ini nanti kalau misalnya lewat dagangannya deh paling nggak di syutingin ya ya muncul dulu enak ya sini guys ya sini guys pressnya kita ya pressnya kita ya pressnya kita ya sekarang harus makan tempelnya jalan-jalan 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 위해서 jalan-jalan lantung h2 Guys dikenali kentang dikenali satu dua tiga empat demi pulang menipu lakitar Yaudah, apa sih, kepala bagusnya Makannya ngontong edusnya mana edusnya? Inilah pisang-pisang yang akan kita pindahkan langsung ke sana Mari kumpulin semuanya Sekarang kita persiapin Ini beli 2 Rp. 2.021 nih Harganya Rp. 5.000 Nah, alat-alatnya kita ambil Nah, sudah siap dong, kapannya Satu, dua, hizam Oke request Mana yang nasi punggul Mana? Sudah sampai tendang Kita langsung ke tendang Nah, ya lu bingung naruh di mana nih Ini ada ketimunnya nih Sambal-sambalnya nih Oke guys, sebelum kita mulai kita pasirkan Iya Kita intro dulu Selamat pendengarkan Ini adalah makan kastegal Nasi punggul Nasi punggul Gini ya, yang lagu sama Okta kemarin Gini ya guys Dua bungkus lima ribuan Dua bungkus lima ribuan Dua bungkus lima ribuan Dua bungkus lima ribuan Nasi punggul Dan nasi lengko Like & subscribe Ya Ayo guys Hati-hati Ada mie Ada mie Ada mie Kita mulai lagi Kita mulai lagi Nah Ini Nah Pake tangan ya Mari kita main kan Untuk memulai Nah Ini Ini Mana nasi punggul Dan mana nasi lengkong Nggak ada pegangannya Nempelnya Belum ada jatuh Enggak Enggak Ini mobil Lima ribuan Hiss Gak pake namar Ini Beli dua Dua ribu Dua ribu Dua ribu satu ya Harganya Sesungguhnya Lima ribu Punggul 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 Ini Kita sudah Ketemu titiknya Tandu ini Agak gemuk Nah Masih punggul Karena memang dulunya Sempat Nasi lengkong Tunggungnya Bambu-bambu Kemudian Bambu-bambunya ditebak Ini ada ketimunnya Nih Dan sebagian Ini tanah samanya ini banyak akar-akarnya bambu berarti ya jadi gemburnya ini karena ini adalah makan kastegal dulu banyak bambu-bambu ini udah nasi unggul kita gali kita menemukan titiknya kemudian setelah tadi jali sudah bisa lalu kita keluarkan tanah-tanahnya tadi sudah kita gali kita ambil yang konya oke guys kita skip tadi kita sudah makan ini minumnya orang ini minumnya orang Hai guys Inboxing ini ada bumbu-bumbu kacang supresnya kita ini toge ada ada yang jelakalan potongan timun juga ada biasanya makan ini ada tempenya lalu tempenya ini sudah dapat dimakan dua makanan dicocolin sama ya guys gula manis hatunya lengko dua bungkus lima ribuan sayangnya nih kita dapet bungkus lima ribuan nasi punggul cocolan sambalnya dan nasi lengko ini kita buka yuk kita makan Hai mantap bro hai 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 jadi buat Hai coba nyobain kita lihat nih mana punggul nah ini dia nih ini namanya lihat manasih punggul mana nasi punggul dan mana nasi lengkong tadi satu bungkus berikutnya berapa lima ribuan enggak beli dua lima ribu ayo tadi kita sudah makan ya depan ini ada 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 masih banyak nih guys ada 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 tempe ya betul-betul kebiasaan orang-orang tega yang nasi lengkok ini ada ketimunnya nih ya ada sambel-sambelnya nih ini adalah makan kastegal nasi koda nasi punggul ya guys dua bungkus lima ribuan buah bungkus lima ribuan nasi punggul dan nasi lengkok buan bro tadi kita sudah makan ya depan ini lalu ada ada desa ini saya rasain baso salang oleh tempat yang bukan malang tepatnya sekarang ini ada di jalan pagongan utama jalan pagongan jalannya utama orang bilang ini adalah pelancaran kita makan basonya malang tapi enggak tapi memang-memang asli enak basonya malang tapi kita tidak untuk lepas kangen malang makannya baso ini asli kre oh itu cimpin hulik-hulik aduh 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 resep tahu aslinya selawi tegal cara membuatnya tahu aslinya selawi tegal resepnya potong tahu secara diagonal atau bentuk sedikit tiga keruk bagian tengahnya sedikit lalu campurkan semua bahan dan tahu kerukan tadi nah inilah tahu ini jalan semerung hari minggu banyak jajaran pinggir jalan sambil bisa melihat keretanya mengapa ini dulu dilangan diute ini ada burung-burung bagus Kalibung, wah ini dia Kalibung ini sama kayak nama kali gede ini kali besar ini yang di Tegal ini masih di stasiun Tegal ini ada kereta di Katong Rio satu dua 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 empat 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 perbatasan-perbatasan hadis literasi sebelah habis Pagongan ada tegel wangi yang kita lihat di sini, kemudian sebelah kutaranya itu Brogol sama Dekongwetan sebelah baratnya Pagongan ada cantos Padre Saip Pandian, kalau sebelah timurnya Pepedan Oke guys, sebelah kanan adalah Mina Cafe Padi guys Sepatunya itu Sitau, partinya Sitau gitu, kan tanpa tuh kayaknya Kita rencurin lagungnya ya Ini ada panggung saya, Pakongan Turikabutin Tegal, profilnya 2021, Kedamatan Turikabutin Tegal Profil Pakongan 2021, ini merupakan profil yang semangatnya didapatkan dari Kementerian Di abad terakhir jauh ini berat tahun 2021, pulang disini, desa Pagongan berada di Kecamatan Turikabutin Tegal Dengan sebagian besar penumpulnya sebagai penyusunan atur biasa menjadikan desa Pagongan memiliki potensi wisata Dengan wilayah 16w, tapi sekitar penumpulnya Komunik polis populisnya dianggap berat tahun 2021, karena dari petropi dunia sebesar 17.399 terbagi pada laki-laki dan panggungan menjadikan 3.400 orang dan wanitanya Jadi, 900 orang dan wanitanya Kode pos pagongan Jika anda ingin melakukan Mengirimkan surat atau paketan Perlu mencatupkan Kode pos pagongan Tenggau Misalnya, untuk mengirim surat Penting melalui kantor pos Maka akan ditanyakan kode pos Ya, kode pos pagongan Untuk itu diberikan informasi Kode pos pagongan Pertamaian Ketua di Kabupaten Tenggau 52192 52192 Di desa atau kekurangan Pagongan Ketua di Kabupaten Tenggau Pertamaian Ketua di Kabupaten Tenggau Provinsinya Ketua di Kabupaten Tenggau Ketua di Kabupaten Tenggau D你是 sementara Pertamaian Ketua Cuartada Dara Derajatan Pertamaian Ketua di Kabupaten Tenggau Jika kita ingin melakukan Belumat Pertamaian Ketua di Kabupaten Tenggau Sebenarnya pagongan melingkik Terima kasih 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 Nasi Terima kasih 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 Terima kasih